Halo CC Romade Kitchen, mau masak lontong sayur Lontong sayur yang mau saya pake sayurannya adalah labu siam 3 buah labu siam, mohon maaf gak saya timbang Labu siamnya saya kupas dulu Pokoknya ini ukurannya ukuran sedang aja ya labu siamnya Kalau sudah dikupas, mau saya potong-potong korek api Tengahnya ini warna putih gak usah dibuang karena itu gak pahit Kita potong tipis-tipis seperti ini Lalu potong lagi menjadi bentuk korek api Kira-kira segini, jadi gak terlalu kecil, gak terlalu besar Saya pindahkan ke wadah yang lain Lakukan sampai semuanya habis Nah ini sudah dipotong semua labu siamnya Saya beri setengah sendok teh garam Aduk-aduk sampai rata Ini tujuannya biar labu siamnya mengeluarkan airnya Jadi nanti lebih layu, lebih lemes gitu lah Oke, kita sisihkan Setelah 15 menit labu siamnya berair seperti ini Kalau sudah berair, kita cuci bersih Nah ini sudah saya cuci bersih, sisihkan Sayuran lainnya yang saya pakai Ada dua buah wortel yang sudah dikupas Saya pakai wortelnya ukurannya agak besar Mau saya potong-potong bentuk yang sama dengan labu siamnya tadi ya Bentuk korek api segini Sisihkan Saya juga pakai kacang panjang Secukupnya aja Kacang panjangnya saya potong ukuran sekitar 4 cm Dan ini ada terong Terong ungu Boleh juga pakai terong hijau Terongnya saya kupas dulu Saya mau potong-potong kotak aja terongnya ini Untuk sayuran boleh kalian tambahkan sayuran lainnya Saya pakai tahu pong atau tahu yang dalamnya kopong Ini secukupnya aja Tahu pongnya saya iris-iris kayak gini Boleh juga kalian gunakan tahu biasa ya Tahu goreng biasa yang bukan tahu kopong Tiga batang sereh Saya geprek dulu serehnya Lontong sayur ini bumbunya sederhana Gampang banget dan murah juga Tiga sentimeter lengkuas Saya geprek juga lengkuasnya Saya pakai banyak daun salam Delapan lembar daun salam Dan saya nggak pakai daun jeruk Kalau kalian mau pakai daun jeruk juga boleh Dan bumbu rahasia enaknya lontong sayur itu Pakai ebi ya Ini ebi 4 sendok makan Sudah saya seduh air panas Dan sudah dicuci bersih ebi nya 100 gram cabai merah besar Sudah saya cuci bersih 1 genggam cabai rawit merah 14 siung bawang merah 7 siung bawang putih Ini semua bumbu yang mau dihaluskan untuk membuat lontong sayur 8 cm kunyit segar yang udah dikupas Kunyitnya agak banyak ya 5 butir kemiri yang udah disangrai Sekarang saya potong-potong dulu semuanya Karena mau saya haluskan dengan grinder Kalau kalian mau bisa dihaluskan dengan diulek Tapi saya mau haluskan di chopper atau di grinder aja Oke kita masukkan semua bumbunya Kedalam grinder Termasuk juga ebi yang udah saya seduh tadi Nah ini ebinya juga saya haluskan bareng Ini dia bumbu untuk lontong sayur yang udah saya haluskan Ebinya sudah masuk ke situ ya Udah dihaluskan Dan ini ada 600 ml santan kental Santan segar ya Saya meres sendiri santannya Dan 1500 ml atau 1,5 liter santan encer Santannya ini segar semua Gak ada santan instan Panaskan minyak goreng Kita tumis dulu bumbu yang udah kita haluskan tadi Yang udah ada ebinya Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Ditumis sampai bumbunya bener-bener mateng Kalau kurang mateng nanti aromanya kurang sedap Tambahkan 1 sendok makan ketumbar bubuk Ini saya pakai ketumbar bubuk yang sasetan aja Setengah sendok teh lada bubuk Aduk-aduk Aromanya udah luar biasa Karena kita pakai ebi Ebinya itu yang bikin lontong sayur yang nanti gurih banget Masukkan serai yang udah digeprek Masukkan daun salam Lengkuas Kalau kalian suka bisa ditambahkan dengan daun jeruk Tapi disini yang saya tonjolkan adalah daun salamnya Bumbunya sudah mateng Masukkan wortel dulu Sayuran yang masuk duluan wortel Karena wortel itu lebih lama matengnya Saya beri sedikit air Aduk-aduk Kita biarkan dulu sampai wortelnya ini agak mateng Tuang dengan santan cair Jadi yang masuk santan cair dulu Kita tuang semuanya Kalau kalian pakai santan kental instan itu juga gak apa-apa Tapi ditambahkan air sampai cair ya Kita tutup dan biarkan mendidih Ini sudah mulai mendidih Aduk-aduk Pelan-pelan aja ngaduknya Masukkan labu siamnya Labu siam yang udah kita cuci bersih tadi Masukkan semua Ini masaknya gak perlu terlalu lama Karena potongan labu siam dan wortelnya kecil-kecil ya Masukkan tahu pongnya Selain tahu Kalian juga bisa menambahkan tempe Tambahkan garam setengah sendok makan Atau sesuai selera Satu sendok makan gula merah Boleh juga pakai gula pasir biasa Aduk-aduk Masukkan kaldu bubuk Satu sendok teh Boleh rasa ayam Boleh rasa sapi Boleh kaldu jamur juga Pokoknya pakai kaldu bubuk Biar gurih Ini sudah mendidih ya Masukkan kacang panjang Semuanya Memasukkan sayurannya itu Harus bertahap Karena ada sayuran yang cepat mateng Ada yang sayuran agak keras gitu Oke terakhir Sayuran yang masuk terong Karena terong ini cepat mateng Jadi terakhir aja Ini sudah mendidih dari tadi Baru kita beri Santan kentalnya Santan kental yang segar Aduk-aduk lagi Ini hasilnya bisa Untuk 20 porsi ya Setelah dicobain tadi Kurang garam Saya tambahin garam lagi Setengah sendok makan lagi Jadi jumlah garam yang saya masukkan Udah 1 sendok makan Matikan apinya Beri taburan Bawang merah goreng Ini wajib ya Kalian harus memberi taburan Bawang merah goreng Biar aromanya lebih sedap lagi Sebelum disajikan Didiemin dulu ya Nanti bisa dipanasin lagi Itu yang bikin Lontong sayurnya enak Lontong yang mau saya pakai Ini ada lontong Yang bentuk piramide Dan lontong panjang ini Kalian gunakan lontong Yang kalian suka Beli di pasar Atau dimanapun Tambahannya Saya ada telur rebus 4 butir Sambel Sambelnya itu bebas aja Kalian punya sambel apa Dipakai aja Sambel terasi Lebih enak lagi Dan ini Bawang merah goreng crispy Buat taburan Jangan lupa Kerupuknya ya Karena lontong sayur itu Lebih enak Disajikan pakai Kerupuk bawang Atau kerupuk udang Sekarang Saya mau sajikan dulu Lontong sayurnya Ini saya pakai Lontong yang bentuk piramida Lontongnya ini Bikin sendiri Saya bikin Sampai 4 jam Rebusnya Dan hasilnya Bagus banget Kita potong Kita potong-potong aja Lontongnya Lalu kita siram Dengan sayurnya Wah luar biasa ini Bikin ngiler ya Kelihatannya udah enak banget Kasih telur rebus Beri taburan bawang merah goreng Sambal Sambal Kerupuk Cuma kayak gini aja Tapi enak banget Yang namanya Lontong sayur tuh ya Saya mau cobain dulu Lontong sayur Gurih Pedas Pedas banget Dan creamy Santannya itu luar biasa enak Tahunya juga juicy Cuma pake telur rebus Dan kerupuk Sambal Itu aja Udah nikmat banget Lontong sayurnya Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye